Nah kenapa ini terjadi? Hal ini terjadi ya, ini dikarenakan ketika sudah mulai muncul batang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga Dengan keadaan banyak koleksi tanaman hiasnya dan disini juga keadaan terasnya ya Disini keadaan terasnya itu bersih banget ya Dan terbukti lagi ketika memang seseorang itu menyukai tanaman hias Maka yang ada pati keseimbangan ya, keseimbangan antara tanaman hiasnya yang ditata dengan bersih Dan pastinya juga lingkungan rumah, itu juga pasti bersih Dan untuk koleksi tanaman hiasnya disini sangat beragam sekali Dari ada Diven Basia Balon, Sansifera, kemudian Aglunema Dan masih banyak lagi yang berada disana Nah saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang berada disini ya Disini banyak banget Dan nantinya juga di belakang rumah juga masih ada Namun sebelum saya mulai mereview lihat-lihat tanaman hias yang berada disini Saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang risa dimanapun berada Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam bahagia Selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin Dan saya bakalan memulai koleksi tanaman hias yang berada disini ya Disini ada tanaman hias, ada Monstera Borsigiana Disini keadaannya sangat terimbun sekali dan subur banget ya Eh dan rumahnya ini ya Rumahnya ini menghadap yang tanaman-tanaman hias ini menghadap ke arah barat Namun yang di bagian depan sana di terasnya itu menghadap ke arah selatan Dan lingkungan disini juga sangat nyaman sekali Karena pastinya juga para warga disini antusias untuk menanam tanaman hias Tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman lainnya Nah saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias yang berada disini Disini ada tanaman hias, ada Antorium Genmani Untuk ID persisnya saya tidak tahu Kemudian juga ada Antorium Presiden Kemudian juga ada tanaman hias Vepromia Banyak banget ya koleksinya disini ya Ada Sansevera Kemudian juga ini juga ada Antorium Ini benar-benar luar biasa sekali Dan koleksinya ya ini sangat beraneka ragam Kemudian juga ada Singonium Ada Singonium Albo Dan saya bakalan mengintip media tanam yang digunakan ya Untuk tanaman-tanaman hiasnya Karena terlihat sekali Disini itu subur-subur banget ya Nah saya bakalan melihat yang bagian sini Disini perpaduan antara ada pupuk kandangnya Kemudian juga ada sampah-sampah Kayak kapulaga ya ini dari kapulaga juga Dari kandang Kemudian juga ada tanahnya Dan hampir tidak terlihat sekam ya Yang digunakan untuk menanam tanaman hias Kemudian disini juga ada tanaman hias Ada Begonia Marmaduke Kemudian juga ada Peperomia Rosso Ada Lady Valentine Aglunema Kemudian juga ada Defend Basia Balon Kemudian juga ada yang Ini ya Defend Basia yang Yang Harmoni Yang Tisu Harmoni Kemudian ini juga ada tanaman hias Ada Begonia yang Purba Ada Singonium Tracking Dan ini sepertinya Ada Aglunema yang Arjuna ini ya Ini keadanya juga bagus banget Dari daunnya terlihat segar Juga termasuk untuk Aglunema Bikroi nya Kemudian juga ada tanaman hias Pilodedron Ada yang Lemon Centong Ini juga cantik banget Terlihat segar sekali Kemudian di bagian raknya Disini juga ditaruh beberapa tanaman hias Ini masuknya ke jenis Siksak ya Siksak Kriwul Ada juga yang sebutnya Kriwul Kemudian disini juga ada beberapa Tanaman hias Bromelia Kriptantus Kemudian juga ada Begonia Kemudian ini jenis Ulen Ini cantik banget Koleksinya itu sangat beragam ya Ada Sirin Joy juga Kemudian juga ada tanaman hias Sirin Manjula Dan ini untuk Lady Valentine nya ya Ini rimbun banget Dan yang menghadap ke arah barat Ini kondisi dari daun tanaman hiasnya aman ya Hampir tidak terlihat tanaman-tanaman hias yang Yang gosong Kemudian juga ada Monstera Tetra Sperma Ini banyak banget untuk Lady Valentine nya Ini juga ada tanaman hias Ada keladi ya Ini bagus banget Terimbun sekali dan terlihat sangat segar Untuk ID nya saya lupa ini Dan disini untuk media tanaman yang digunakan Ini sama ya Kayak tadi ya Hanya tanah Perpaduan tanah Kemudian ada bubuk kandangnya juga Memang kondisinya Disini Monosobo ya Ini dua hari sedang hujan deras Jadi keadaannya memang Memang lagi basah ya Bagus banget Kemudian juga ini ya Ini juga ada jenis anaman hias alokasi ya Ini pada bagian sisi batangnya ini berduri Namun ini memang lebih terlihat kokoh ya Dan kemudian saya bakalan melihat Tanaman hias yang berada disini Dan sepertinya disini ada satu masalah Pertumbuhan pada tanaman hias Yaitu ada di Verbasia Ballon Disini keadaannya seperti ini ya Hampir semua disini ada Ada sekitar 8 pot Namun kondisinya itu sama seperti ini Nah kenapa ini terjadi Hal ini terjadi ya Ini dikarenakan Ketika Sudah mulai muncul batang tua Kemudian kita tidak melakukan pemangkasan Pada bagian Batang tanaman hias Ini ya di Verbasia Termasuk ini juga berlaku Pada tanaman hias aglonema Apabila ini tidak dilakukan pemangkasan Ketika ada batang tua seperti ini ya Ini maka yang ada hanyalah Hanya beberapa daun saja Hanya beberapa daun saja Yang pada akhirnya nanti daunnya itu Akan habis Benar-benar habis Dan kemudian pada bagian batang Dari tanaman hias ini Ini akan mulai mengering dan keropos ya Yang akhirnya mati Dan alangkah baiknya Untuk mengantisipasi tanaman-tanaman hias Kayak jenis di Verbasia aglonema Ini baiknya memang benar-benar Ketika sudah mulai batang tua terlihat Itu mulai di rumah jangan kembali Dan saya bakalan melihat ke bagian sisi terasnya ya Ke bagian sisi terasnya Di bagian terasnya disini ada buru lemak varigata Ini ada dua pot Dan kemarin ini ya Kemarin-kemarin Tanaman hias ini berada di rumah Dan kalau melihat dari kondisi kedua tanaman hias ini Selain memang memiliki warna yang cukup pucat ya Pada bagian batangnya Dan mulai memanjang Mengelung ya Mengelung seperti ini Sepertinya ini berada di dalam rumah itu Dalam jangka waktu yang lama Dan sama sekali tidak dikeluarkan Sehingga keadaan dari batangnya Ini terlihat pucat tidak segar ya Kemudian juga Bagian batang-batang dari daunnya Ini juga memanjang seperti ini Dan kemudian disini juga ada beberapa jenis Sanaman hias Ada Sansevera Ada Wijayakusuma juga Ini santik-santik banget ya Anturium Kemudian juga ada jenis Vitonia Ini Vitonia yang putih Ini benar-benar santik banget Kemudian juga ada Kocin Ada Anggrek Kemudian juga ada beberapa Agronema Disini ada Yang Super White Kemudian ini ada yang Three Three Color ya Kemudian ada Snow White juga Dan ini untuk ID-nya saya Ini hampir kayak Stardust ya Namun ini lebih ke oran warnanya Kemudian ini juga cantik banget Untuk warna merahnya ya Soksom Kemudian juga disini ada tanaman hias Ada jenis Pilothedron Dan ini ada juga Agronema Sweet Dream Kalau jenis tanaman hias Sweet Dream itu yang saya lihat ya Itu keseringan sekali itu Memang memiliki batang yang panjang ya Batang tanaman yang panjang Seperti ini Kemudian disini juga ada Jenis tanaman hias Ada kayak Kayak Dorayaki ya Kalau melihat dari daunnya Karena Saya seringnya untuk melihat Jenis tanaman hias Anturium Dorayaki Itu memang yang memiliki Ukuran yang kecil Belum sebesar ini Namun memang ini memiliki Daun yang bulat Kayak Dorayaki Dan demikian review Dari Gembang Risa Tentang beberapa jenis tanaman hias Dan media tanam yang digunakan Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih